Oke selamat datang kembali di sleepyheads teman-teman semua ya jadi ini adalah saat yang sangat gue tunggu-tunggu ya akhirnya game yang sangat gue tunggu-tunggu juga itu udah rilis akhirnya dan di hari pertama rilisnya gua sudah bisa kasih ke kalian gameplaynya ya itu jadi gue bahagia banget karena ini emang bagus banget sumpah demi ampun bagus banget jadi ya kita akan nikmati bersama ya teman-temannya di langsung aja saya sebenarnya gue udah main karena buat kebutuhan review di TLM cuma ya gue bakal mainin lagi di sini gitu ya lagi langsung aja mulai gamenya tentu aja difficulty nya inilah ya hmm hard lah at least explorer aja oke jadi ini dia ngambil taking place itu enam bulan setelahnya ya enam bulan setelah kejadian di Horizon Zero Dawn gitu Oke ini dia nih kebetulan gua bakal mainin selama play through ini di eh resolution favor ya jadi kita bakal main di tekstur yang lebih tinggi yang fokusnya lebih ke resolusi 4K kalian udah bisa lihat ya jangan salah jangan kirain cutscene pre-rendered no enggak ini udah gameplay gua bisa kasih itu ke kalian ini udah gameplay gila enggak sih ya dan BTW mungkin ini bukan versi terbaiknya sebenarnya dari Horizon Forbidden was karena belum dapet apa day one patchnya sebenarnya ibarat ya untuk si forbidden was ini ya jadi gua sebenarnya ini udah megang dari sebelum release ini game gitu gitu jadi bakalnya masih bakal ngelihat sedikit glitch sedikit popping di sana sini tapi ya nanti pas udah perilisannya harusnya enggak kayak gini sih ini ini BTW udah gameplay oke guys kalian udah bisa lihat ya ini ini game apa pas gameplay pas kita jalanin tuh udah begini gitu ini seperti yang di trailer ya kita bakal ditemui dengan masalah baru yaitu the Blight ini dan kita menjadi Eloy itu bakal mencoba untuk menyelamatkan seluruh umat manusia ya hai 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 alright nah itu dia kayak yang gua bilang masih agak sedikit nge-glitch sedikit bermasalah tapi nggak apa-apa tenang aja pas di perilisan harusnya di hari ini tuh harusnya udah dapet day one patchnya ya jadi kalian nggak bakal ngalamin bug dan glitch semacam ini gitu I'm walking right box banget sih emang ini sih grafisnya gila deh sumpah parah sih emang next game banget sih pecah sih gue berharap kalian menikmati ya gameplay gue ini ya karena bakal tetap ada live streamnya juga live streamnya itu kita bakal fokus ke nyelesaikan site-site-site saja plus 100% in gamenya jadi semoga kalian enjoy jadi bakal kebagi dua sesi juga ada sesi live stream ada ada sesi record kalau record tuh kita fokus ke main quest saja kita bakal fokus ke gameplaynya gitu ke storynya sedangkan kalau misal saat keseh di itu bakal ada di live stream sama 100% inilah kayak ngumpulin collectibles blablabla ini saya Elizabeth yang bisa dibilang versi aslinya Aloy Hai jadikan kalau Halo ini kan kalau misalnya kalian yang udah main Zero dan tahu ya kalau misal kalau ini adalah kloningan dari seelisabethnya ini yang diciptakan untuk menyelamatkan umat manusia dikala Elisabeth udah ada ya ya bisa disebut kayak gitulah all right nah ini sih Aloy kebangun ini bagus banget sih kalian bisa lihat ya crispy banget grafisnya detail dari tiap biomanya kalian bisa lihat langsung disitu tuh rumputnya jadi bukan kayak apa ya bukan kayak secari kertas lagi gitu ini bener-bener kayak ya daun gitu misal daun rumput air rumputan and it was it was good pecah the valley below is my only remaining lead my last hope to find the backup I'll do whatever it takes to get it I promise Oke Oke ini kita ketemu temen kita ya file sumpah sih gue masih kagum banget sih sama sama ininya loh sama cahayanya itu sama pencahayaan segala macem ini sih the best banget sih parah sih pecah sih the best banget gila seru apa keren banget ya bukan seru sih keren keren banget ngeliatnya tuh amazing diri jir anjir bisa eh bikin game sebagusin itu gerilasi pecah sih gua akuin sih apalagi Gato for Ragnarok coba lubangin nih ini Horizon Forbidden West di PS5 aja udah begini tapi bukan berarti PS4 gak bagus ya guys gua udah ngeliat gameplay yang diversi PS4 it was good so gak ada masalah ya tapi untuk versi PS5 sendiri ya ini sih enggak ada obat bro sumpah enggak ada obat Hai like mark on wood kayak di sini dia lagi ngomong ya si file-nya Hai pokoknya file-nya pengen mendedikasikan dirinya buat si aloe lah karena aloe itu udah nyelamatin dia sama keluarganya ngebantu banget karena kan setelah kejadian di Horizon Zero Dawn terakhir kita ngelawan Hades tuh ibarat aloe itu udah jadi pahlawan pahlawannya di meridian lah gitu diakuin gitu show you had a backup your data data informasi walaupun banyak yang sebel juga beberapa karena kerusakan yang dialami seperti itu hai 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 you see like this all the time cerita sifal baru nyoba alat kesini Hai si aloe yang mereka bilang tuh ini trusai trusai nelo ya oke manis banget gila grafis yang us toh kalian bisa lihat agak sih cantik banget gameplay apa ininya game-nya jauh hai 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 udah penasaran juga ini gua ngerekam semuanya Pak nggak pakai elgato ya gua pakai nyk capture-nya masih minus hasilnya dia bisa 4k-60 tapi gue tetap sekornya di stand 86tc itu jadi kalian bisa lihat nih warnanya masih bisa Pestru yang bagus banget karena gue juga pakai cm yang 4k juga jadi pesernya biar makin real aja ya Oh kalian bisa lihat ya guys ya tuh grafisnya lihat biomanya tuh sedetail ini guys lihat tuh tiap daunnya tiap daun ini ini rumput kalian bisa lihat ya tuh Hai nah parah sih keren banget sih pokoknya udah tuh kalian bisa lihat oke kita suruh ambil ini ini masih sama ya udah gitu sekarang penggunaan fokusnya juga lebih detail sih nanti kalian bisa lihat seiring kita berjalan nih menjalankan gameplay air 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 kalian mau lihat air uh pecah sih air pun tuh realistis banget guys pecah guys nah anjir deh pecah sumpah keren banget Hai nih kalian tentu nggak bakal lihat apa 60fps pasti agak turun-turun dikit 40 ini 4k 4k dari nggak nyampe 60 pokoknya Hai karena gua fokusnya ke ini ke resolusi jadi resolusinya 4k Hai sepatu yang saya gila ya Pak pecah ya oke langsung lanjut aja kita langsung menjalankan story-nya aja kita berjalan ya Hai cantik banget memang mantap berlari Aloia tish oke kita disuruh nyelam Oh kita pas lagi di ujung suruh pencet kok salah gue tadi ini yanglah jadi itu kita ya Blight ya nih merah-merah ini nih guys ini juga terpengaruh loh guys kalau misalnya kalian deketin kalian ingin cek aja ini ini tuh bisa ngurangin darah kepala bisa lihat di pojok kiri atas darahnya aloi berkurang walaupun tipis ya enggak enggak kenceng-kenceng banget oke buang sini ya sini setelah sini setelah sini setelah kubhub Hai pokoknya kalau misalnya untuk yang record ini kita bakal fokus ke gameplay aja guys ke story-nya aja jadi gua nggak bakal jalanin saat kos apa-apa di sini walaupun saat quest tuh agak berpengaruh sama gear ya Hai itu hai 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 untuk saya kesel-kesel kita bakal lanjutin di live stream pokoknya kita turun on ini kita seluruh mesin apa nih Hai sama pokoknya ada monster-monster baru juga ya sih bakal menarik punya peternem beda-beda lagi ini juga Oke kita ambilnya dulu busur ya ini karena gue udah main juga ya gue jadi masih inget apa udah mainin Zero Dawn jadi sebenarnya kalau ngomongin kontrol sendiri nggak terlalu jauh berbeberubah juga ya masih sama beberapa jadi kalian buat yang udah pernah main enggak perlu takut kebingungan dengan kontrol yang berbeda tapi bakal ada kontrol yang jauh lebih kompleks bukan kompleks sih eh tambahan mekanisme untuk traversal itu menarik banget emang traversal pokoknya di sini makin nikmat sih guys Hai alright kita kesini tuh kalian bisa lihat grafis itu bikin eh cantik banget grafis sumpah Hihihi aja transmission AC di message Oke kita harus kesini sih nggak ada something-something unsurannya ada ya jangan lupa mungut ya guys ya kalau di sini ya di Horizon Forbidden West jangan lupa mungut di game Horizon Zero Dawn juga jangan lupa mungut karena itu penting banget buat di keadaan-keadaan mendesak kalian butuh crafting buh Oke ini dia salah satu monster baru pertama yang bakal kita lawan ya mesin 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 oke oke ini dia kita bakal disuruh nge-scan nah ini yang gue bilang ya bahwa apa kegunaan dari fokusnya tuh jadi jauh lebih detail tuh kalian bisa lihatnya witnessnya apa terus bisa kalian lihat witnessnya kayak apaan terus bisa kasih apa gitu jadi kegunaannya buat apa bisa kelihatin bisa kalian lihat juga sekarang menarik banget sih jujur aja sih Oke kita bakal serang Hai ah shit seperti biasa aja kayak di Horizon Zero Dawn aja sih kalian bakal ngincar bagian weaknessnya dari weiss oke nah pecah satu mantap gue langsung ambil aja weh oh belum mati Astaga naga gue kira udah mati cuy mampus disini sih nggak tahu ya guys ya menurut gue sendiri pribadi ya apa base damage awal pertama-tama ini gila kalian ngomong tuh udah sakit banget anjir enggak usah gua seken sih disamanya wets oke dia ngelempar batu hi 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 yes Aduh nggak kena lagi miss we nggak bisa Bro kamu cupu anjay all right kita berhasil kita nggak bisa-bisa scan lagi mana yang masih bisa di apa diesel fece bahan-bahannya harus masih bisa deh nih nggak bisa jadi mayat-mayat mesinnya tuh yang udahlah misalnya dalam ancur gitu itu masih bisa kita selesai lagi udah gitu ya gua senangnya dari yang sekali yang baru ini ya sekarang tuh apa bahan-bahan yang kita ambil tuh enggak kelimit lagi yang mempaut kita jadi misalnya udah penuh nih pos kita nih Inven kita yang kita bawa-bawa Nah itu nanti kita punya stes sendiri yang dimana itu bakal jadi tempat kita transfer bahan-bahan yang kita ambil terus-terusan pas lagi explore jadi itu bakal auto masuk situ itu kalau misalnya pouch atau invent kita udah penuh keren banget sih itu gitu kenapa enggak dari dulu kayak gitu Hai mempermudah hidup banget kita buka Oke langsung naik aja yuk Mbak Aloy kita naik Oke kita berjalan nonton ya event gua pakai yang favor resolution dibanding yang favor performance karena bedanya bener-bener kerasa sih maksud gue sih buat gue pribadi ya Oke kita kesini Oke ini kita udah sampai tempatnya ini farzineh Oke please register with reception for the tour I guess they want us to check-in with them hai 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 oke ini kita suruh bisa register as vision eh as visitor Oh nggak bisa ya udah papa jalan ya Allah udah gue lesin aja dah oke kita langsung masuk aja ya buka loh buka loh Hai nih kalian bisa lihat itu guys parah kan parah kan gila kan maksud gua kan Hai pecah kan maksud gua kan keren banget kan iya masih cantik ini guys ya sumpah parah cuy Hai secantik ini Bro kalian bisa lihat tuh pencahayaannya fidelitinya gila sih makanya gue lebih milih yang favor favor resolution juga untuk mainnya dibanding performans ya walaupun tetap cantik juga nih performance Hai dokter bisa lihat tuh Hai pantulannya pantulannya kapselet ya gila gila cantik banget game ini cara sih pecah sih cantik banget sih game-nya sih sama-sama juga ada beberapa elemen baru ya di Forbidden West ini ini salah satunya adalah acid Hai most LCS lebih bikin Wow oke dan jujur aja diawal-awal apa untuk segi Naratif segala macem di sini bakal lebih dip ya Jadi kalian bakal lebih banyak ngeliat cutscene-cute scene si Eloy ngobrol segala macem dan itu penuh dengan lore juga jadi gua saranin buat kalian mau main sendiri juga Jangan diskip karena bagus banget sih dipanget obrolannya itu jelas arahnya ada-ada isinya lagi tuh ini bukan semacam kayak obrolan NPC biasa hai 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 oke kita suruh action mine corpse masih ada beberapa glitch tapi tenang aja untuk di hari-hari list ya harusnya hari ini harusnya diperbaikin Hai gitu bagus banget gue masih terus mengaguminya ya sih dan gue harap kalian juga enjoy nontonin gue main karena kita bakal tamatin bareng-bareng juga kita bakal livestream juga bisa sambil kalian nanya-nanya nanti pasti live stream gimana soal sistemnya segala macem grafisnya segala macem gue bisa tunjukin lebih detail pasti pasti live stream kalau ini khusus story aja gitu hai hai oke gua juga bakal tunjukin skill trinya ntar ya karena skill trinya sendiri tuh jadi menarik banget sih menurut gua gua kalau udah sampai ke tutorial karena ini jujur aja guys ini tuh masih tutorial buat kalian enggak sadar ini tuh masih tutorial masih tutorial gila sih kita sempat aja ya hai 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 biomanya tuh kerasa hidup gitu loh guys maksud gua yang gua yang gua suka banget dari horizon tuh dari dulu gitu biomanya tuh kerasa hidup gitu ini juga tempat apa ini baru ya kita tuh ada workbench buat upgrade-upgrade Oke sip terang langsung aja eh salah-salah lagi kita tarik lagi eh kok nggak bisa eh kok nggak bisa buka nah dah yuk kita jalan Val let's go tuh kalian bisa lihat ya cantik banget bro emang bro gua nggak bisa berhenti bilang cantik disini ya terlalu cantik gitu Maksud gua untuk lu tidak bilang cantik gitu lu pasti pada nggak ngerti kenapa yang ngomongin sama oke nah ini juga yang gua suka yang baru ya fullcaster itu bisa kayak gini guys ya seru banget emang that works traversal itu jadi lebih ini guys lebih apa ya lebih lebih manis gitu waduh lebih versatile juga sih aloinnya kerja jadinya ya ya Allah kebiasaannya itu kebodohan gua memang gua akuin emang kebodohan gua gua akuin ya aduh ada-ada aja Eta tehnya oke kita langsung aja bagi share bagi share sah sah sama gua pengen tahu guys kalian tuh minatnya tuh nonton berapa jam gitu untuk satu episode si Horizon Forbidden West ini coba kasih tahu di komen di bawah apa ya Pak kalian mau lihat gameplaynya jauh lebih lama per satu episode atau kalian mau pendek-pendek aja kayak 20 menit 30 menit kalau lebih panjang gua bisa bikin 40 menitan lah satu episode lebih tergantung kalian aja gua sih tentunya kalau misalnya yang misalnya nih apa tempat objektifnya jauh banget itu gua bakal potong pas sesi perjalanan sih karena kan bakal lumayan makan waktu kan gitu hai 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 kayak gua bilang ini sih bakal lebih banyak story deep naratifnya untuk cutscene jadi kalian pastiin eh ya tontonin gitu kalau kalian mau ngerti lore-nya ya dari si Horizon Forbidden West sendiri dan juga oleh Zoro dan karena kan ini kan satu sama lainnya bersangkutan juga bisa lihat ya lebih detail tuh kalian bisa lihat bulu bulu-bulu yang dipakai file emang cantik banget ini game sih gua nggak bisa gua nggak habis pikir guys cantik banget gamenya sumpah bagus banget bro bro ya Allah bro cantik banget bro Transmisinya gitu ya Jangan lupa minum ya gue juga minum dulu Nah ini disini akhirnya Aloy ngambil kesimpulan Kalau misalnya dia tuh harus ke teritori lain Untuk dapetin Cara buat ngelamatin Kejadian The Blight ini yang lagi terjadi di Ya di bumi gitu ibarat Bukan di bumi sih di tempat mereka tinggal ini Oke Kita dengerin idol guys ya Economic instability New biocontagions Rampant AIs How long before another catastrophe Creates unacceptable risk For the world's elite We here at Far Zenith believe Escape the inevitable And so we reach for the stars Nah ini nih pesawat Zenith Bukan pesawat sih kayak Mudership gitu Jadi kan rencananya tuh Manusia jaman lampau Yang which is kita Itu cerita tuh mau Pindah ini Pindah apa Pindah Pindah planet Sebenernya Cuma gagal guys Shuttle-nya Gak berhasil terbang Ini kalau yang si Far Zenith Apa si Far Zenith ini ya Beda sama Zero Dawn Gatau sih antara beda atau enggak ya Pokoknya gue juga agak bingung Karena Ini kan ibarat nih Si Aloy ini lagi cari Backup datanya Gaya Gaya tuh yang Dimana Kalau misalnya kita Kenal yang dari Zero Dawn Itu menjadi Sumber dan unsur Dari semua yang ada di Mereka Iniin sekarang nih Mereka rasain sekarang Oke kita Berlanjut lagi ya Bila melanjutkan Eh Nyangkut Oke Kita bakal fokus story aja Ya guys Intinya Kita Enggak Masalah Nanti ada yang perlu Dicari sesuatu Ya itu Kita bakal lakuin Di Ini aja Apa namanya Di live stream Langsung aja lewat Sip Black juga Dini Sini ya Kita bisa scan terus Ada yang terakhir Kalian bisa liat Apakah itu Apakah itu Luar cobra yang besar Tentu ibu Kita akan melawan lagi Lagi itu Gue suka banget ya Sama armor basicnya Si Aloy yang ini Bentuknya tuh Mirip ini Bentuknya mirip armor Yang dimana Kalian tuh Harus masuk ke Beberapa cave Tersembunyi Ngumpulin part partnya Baru kebuka Yang bisa otomatis Ngasih shield tambahan Jadi mungkin Armor yang itu Cuma udah ke scrap gitu Nah ini Seperti biasa ya Kita bisa fokusin Kita highlight aja Kita disuruh Silence sih Disini sih Oke Gampang ini Langsung aja Oke Nanti Kalem Silence Strike Langsung Mati Oke Beres Kacau Kita highlight dulu Gerakannya Udah kan cuma dua ya Apa ada lagi Kalau dia ngedeket sini Langsung aja kita Silence strike teman-teman Iya Oke Karena Ngecraft disini Itu penting banget Ya guys Sama upgrade-upgrade equipment Penting banget Soal disini Jadi kalian harus Perhatikan yang baik Mana Mana mesin Nanya Dia nyelem Kok turun Gue kira nyelem Nanya Ntar kita puterin Kita puterin Kalem Nah Diam loh Nah Cakep Kita turun dong ya Harus Ada lagi bro Tunggu Gue gak langsung Turun Oke Kita ngendap-ngendap lagi guys Gue sih Dari Horizon Zero Dawn Juga Gue lebih Lebih seneng Main silent Karena lebih Instant damage Gitu loh guys Tapi tergantung Apalagi di Forbidden West Ini kalian Bener-bener Dibebasin sih Karena Kebantu Sama skill Skill tree nya Nanti Mungkin Udah bisa Kalau misalnya Udah bisa Gue tunjukin Gue tunjukin Karena skill tree nya Bener-bener Kayak Ngebuild Ini Ngebuild Apa yang Kalian mau Apa Karakter kalian Mau jadi Apa Aloy nya Mau jadi apa Gitu Ngebuild itu Soalnya Aloy nya tuh Mau jadi apa Entah dia Silent kah Mainnya Apa Warrior Apa Gimana Apa Main trap Bagus banget bro Sumpah bro Gila ya Parah ya Pecah sih Nah ini ada trap Kita dismantle aja dulu Ada yang bisa di Ada yang bisa di Ini ternyata Bunda Ada yang bisa di searching-searching lucu apalagi ada lagi-lagi-lagi dia ya oke Mari kita berlanjut eh bentar hai hai oke Hai udah kita udah search-search eh adanya kita search-search lucu ya pastiin kalian tuh searching-searching lucu guys ya kita kerafaya dulu walaupun belum tentu kita pakai ya sebenarnya kita kerafaya gue sih jarang pakai trap sih kecuali ngelawan yang kayak model-model Thunder Joe gitu baru gua pakai tetap enaknya sekarang bisa gitu ya guys ya saya tuh ada kombinasinya lagi buat lompat lagi munggu suka lupa pencetannya kayaknya ada sih gue ada lagi deh ambil takkan silent strike lagi teman-teman ya 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 hati loh jadi barang rongsokan oke kita tungguin aja bentar abis loh mantap santuy gaming santuy santuy gaming nice one udah apakah disini tidak ada 5 uweh meruntuh anjay up ya hub 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 aloi hub hub oke inch goblok hampir gue turun lagi anjir kita buka pintunya Oke nah ini ya fasilitinya lagi ada apa-apa nih khususnya gilai seks shadownya lightningnya gitu seperti biasa kita harus ngumpulin apa data-data Memo-memo gini juga ya kalau misal mau 100% Oke let's go kita buka aja lagi kita lanjutkan perjalanan bersama Aloy ini ini kita turun lagi kalau misal kita harus putar sip kali aja gitu kan jatuh lucu gitu kita harus naik sini kayaknya hubup lompatan Aloy kalau bisa lihat itu cantik banget gitu itu udah berapa kok kalian bisa itu kali mungkin ya guys gue udah berapa kali bilang cantik banget ini game karena emang cantik banget gitu gue kayak nggak bisa diem gitu hai hai oke kita akan dengerin jelasan kayaknya Hai kalian silahkan nonton dulu ya nah ini yang kayak gue bilangin ya gayanya ya gaya sistemnya tuh ada Hades kisah Vestas Minerva Poseidon Aether Apollo Artemis dari nama-nama Dewa Yunani nah ini gaya sistemnya gitu jangan lupa minum guys kali lagi dan jaga-jaga kesehatan kalian ya lagi marak lagi nih nah kapan selesainya guys ya nah ini dia Elizabeth yang bisa dibilang versi asli dari dari Aloy gitu ya nah ini si Val tuh nggak tahu soal ini semua guys jadi dia bakal banyak berkomentar lah ibarat dan siapa yang cita-citanya menikahi Aloy ya guys ya genetik banget emang gamenya cuy gila ajiir aaaah senang sekali aku akhirnya bisa menyentuh game Horizon Forbidden West guys gua nggak nyangka sih gua bisa sentuh game ini sih ngomong-ngomong enggak banyak banget pencapaian gua juga ya di tahun 2020 kemarin ya di tahun 2021 kemarin semoga di tahun 2022 ini lebih baik bisa gede juga sleephead dan ya pokoknya sejauh ini thank you enggak banget lah buat yang masih nontonin sleephead live stream sifat masih jalan record tapi dia usahain beberapa bulan kedepan udah lebih sering sih kasih kalian konten-konten yang offline juga gitu nggak live stream doang jadi tunggu aja ya gebrakannya dan iya waro-waro aja sih buat kalian di bulan April akan kita bakal puasa ya itu itu gua sama temen-temen di sleephead ya ada beberapa itu bakal ini bakal kita bakal ngelive stream ngabuburit sama sahur jadi ditungguin aja semoga gue bisa menemani sahur dan juga ngabuburit kalian ya dengan maksimal mantap oke ini dia masih cerita jadi silahkan kalian tonton dulu it's ok ini yang gue bilang ini narasinya tuh bener-bener biar diwikin lebih dip jadi cutscene obrolan juga jauh lebih dalam porsinya jauh lebih lama juga lebih banyak jadi ya kalau emang mau ngerti banget roll apa roll lagi lores ya silahkan ditonton dengan baik gitu hai oh ini kita mau dikasih sesuatu masih fungir I found something you could use the weapon thanks for all we should keep moving after you Hai nah ini Hai Blastling ini sebenernya senjata lama ya guys ya bukan senjata baru ini Blastling hai oke kita lanjutkan lagi berjalanan kita ya santai man down here udah bakal loncatan Eloy langsung lagi ya jangan lupa mungut-mungut lucu Oke juga berjalanan up 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 ah itu dia akan kita lawan tuh guys ular kobra mesin guys Oke kita akan turun Hai and whoop Oh ada monster telah disitu Hai Oke halo babun Hai sebuah silent strike ya bisa lah ya hai 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 modern lho Hai dasip Hai jangan lupa korset dicek Hai huk 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 Hai coba kita lompat deh habis itu semuanya nyampe-nyampe sip Hai 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 Ya bernah gak sih jalan gue bener-bener ya Hai 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 cek mesti di scan kah iya mesti di scan jurnal Oke jangan lupa mungut ya guys soalnya penting emang disini kita akan melawan lagi nampaknya kemana agak banyak nih sini semuanya hai 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 tuh jalannya cepet banget dah ya yailah Farah ya Allah Farah Astagfirullahaladzim sival dah kerjaan menersifal tuh kita ngumpet dulu guys biar dia nyari kita aja ketahuan percuma ya ya lah mantap aja ah ah it's no 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 weh oke ets ya Allah woi kena lagi kambing mampus waaidshh 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 waaidshhh bugün waaidshh mmmh diem lo diem lo kalem 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 hidup ya kalem nah tadi yang gua bunuh pertama dimana yang gua bunuh kedua dimana guys eh dimana anjir ya hilang yang kedua yang kedua kedua dimana tadi yang gua bunuh sini kah sini kah enggak anjir dimana yaudah kelasin eh hai 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 ini ke ini ada yang ada samping samping uns ya jangan lupa ya guys ya memungut itu penting di sini guys ya jatuh lagi nih Bunda wadah supply keseja di sini saja kita naik lagi eh papal naik pal pal capek banget si Valdah Oke kita bakal ke ini kemana anjay Oh naik sini kita naik bunda kita kesini hai 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 nah itu guys itu dia monsternya tadi oke 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 bagus banget kan parah kan pecah kan bagus banget kan gila bro oke oke deh guys mungkin untuk episode kali ini sampai sini dulu kita bakal lanjut di episode kedua buat pergi naik ke tower itu ya buat ngejatohin pesawatnya kali buat ngalahin yang monster-monster tiga biji itu tuh oke so mungkin segitu aja thank you bateng udah nonton sampai akhir ini Terima kasih juga yang udah nge-like nge-share dan juga subscribe kalian bisa share juga bantu gue untuk lebih apa ya lebih baik lagi itu kasih kritik juga boleh dan kalian kasih tahu juga ya enakan untuk yang Horizon Forbidden West ini satu episode berapa menit gitu ya Oke sekali terima kasih jangan lupa untuk like share channel dan subscribe tentunya Kalian bisa follow gua ada di at ngxd so mungkin segitu aja see you on another episode of Horizon Forbidden West bye-bye guys ciao